Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Jadi untuk menikapi itu saya lulus teori untuk tingkat sarjana tahun 84 Saya selesai semua tinggal nyusun kolokium kolokium 1 Dulu kolokium 1 itu ada sub A, sub B, ada kolokium 1 integrasi Baru kita ke lapangan untuk bikin kolokium 2 Jadi bisa bayangkan kalau adik-adik sekarang bisa 5 tahun itu bagus sekali Terima kasih untuk mengajar di Fakultas Teknik Perminyakan Balik Lida Karena dulu saya lebih sengsara karena saya harus kuliah ke Bandung Ikut sama teman-teman di ITB Tapi jangan khawatir kita nggak kalah sama mereka Baik waktu kita jadi mahasiswa maupun sudah jadi pekerja Tapi anyway saya mau umur cepat aja karena waktunya udah setengah sebelas Dan mau Jumatan saya kira-kira Kira-kira ada yang dari alumni nggak? Atau semua mahasiswa? Ada tiga? Oke, nggak apa-apa deh Oke, saya mulai judul saya itu Deepwater Drilling Mungkin saya akan sedikit melebar dari teori yang mungkin adik-adik pernah Dapatkan di bangku kuliah ya Karena ini lebih sifatnya lebih praktikal Oke, apa yang membedakan antara Deepwater Drilling dengan shelf ataupun the onshore? Salah satunya adalah rignya itu mahal sekali Untuk Deepwater Karena kita menggunakan either pakai sandy submersible maupun pakai drillship Mayoritas kita semakin dalam laut kita menggunakan drillship Kemudian logistik Logistik ini berpengaruh Makanya kita nggak bisa menggunakan rig kecil juga Karena matnya harus banyak, semennya harus banyak, cukulernya harus banyak Jadi saya bilang di sini logistik yang membedakan dengan rig laut yang shelf maupun rig darat Kemudian di Deepwater itu kita ada pengaruh ke temperatur yang dingin ya Karena akan semakin dalam air itu Nanti akan saya terangkan lebih lanjut Semakin dalam laut Dia akan temperaturnya di dasar laut akan semakin kecil Temperatur yang dingin ini akan berpengaruh pada viskositas fluidanya Semain settingnya dia akan lebih lama Dan kemungkinan banyak sekali dijumpai gas hydrate di selu Selu dep maksud saya Yang ini yang paling penting di dalam drilling di Deepwater Itu adanya narrow margin between pore pressure dan fracture pressure Nanti akan saya ulas lebih dalam lagi ya Kemudian ini di kanan narrow margin Jadi jarak antara pore pressure sama fracture gradientnya titipis Itu efeknya ke loss circulation selama drilling Atau loss return pada saat kita melakukan penyemenan Di samping itu bahaya yang ada di Deepwater drilling itu shallow water Atau gas flow Ini biasanya di kedalaman-kedalaman kurang dari 1000 feet ya Itu banyak sekali ada serum water flow Ataupun gas flow Itu yang perlu kita cermati Nanti akan saya terangkan Kemudian weather atau metosia Jadi ini mungkin kalau Mungkin ya waktu saya kuliah itu sedikit sekali disinggung oleh Pak Baban Suroto Beliau mengajar oceanografi waktu itu Tapi ini penting buat kita Nanti akan saya terangkan juga di belakang Ini yang membedakan Ya kalau Anda lihat dari kiri ke kanan Itu semakin dalam laut Atau semakin banyak air Itu dia akan berpengaruh pada overburden gradient Overburden gradient itu adalah berat air Yaitu seawaternya Maupun ditambah dengan berat batuan Jadi kalau air laut semakin banyak Otomatis overburdennya itu akan semakin kecil Ini yang berpengaruh pada fracture gradient Nanti akan saya terangkan di belakang Ini saya berikan semakin contoh Anda bisa lihat disini Antara waterdap Waterdap itu kedalaman lautnya Kalau waterdapnya 6 ribu Itu yang di bilu Kemudian overburden di kedalaman 200 feet Waterdap Itu Anda bisa lihat perbedaannya Taruh lagi 10 ribu Bilu mudline Mudline itu dasar laut ya Atau orang jilis biasanya Manggil sebagai water bottom Jadi Anda bisa lihat Ini bedanya berapa PPG Kalau 10 ribu Kalau ini 15 Ini bisa 18 lebih 3 PPG bedanya Ini akan sangat berpengaruh sekali pada saat Anda drilling Di deep water Jadi jangan punya bayangan Nanti kalau Anda biasa kerja di darat Terus Anda kerja di laut dalam Tahu-tahu banyak sekali loss Ya salah satunya karena ini Nah ini yang saya katakan tadi Kombinasi antara overburden Ini fracture gradient Ini pore pressure Ini masih saya anggap normal ya Jadi kalau kita lihat disini Itu akan berbeda sekali terhadap Kedalaman laut Itu akan berpengaruh sekali Terhadap besaran fracture gradient ini Jadi kalau Anda lihat ini Kalau kita ngedrill Di bawah sea floor Atau water bottom Atau bilum mudline Itu kemungkinan besar Loss itu masih banyak Karena Ini marginnya itu tipis sekali Ini yang saya bilang Ini yang saya bilang Maaf ini mungkin kurang panjang ya ininya Jadi Fracture gradient itu adalah fungsi dari overburden tadi Kalau overburdennya semakin kecil Praktis atau otomatis Fracture gradientnya juga akan semakin kecil Sementara pore pressure itu akan naik terus Jadi penambahannya itu tidak saling sejajar Tapi pore pressure naiknya lebih cepat Fracture gradientnya naiknya pelan sekali Jadi itu nanti yang mengibatkan Apa Windownya itu kecil sekali Jadi ini ya Ini Mew ini biasanya Orang geologis tahu Mereka menyebut namanya Poison ratio Jadi nanti kalau Anda pernah dengar Apa itu poison ratio Ini kaitannya ke sini nanti Jadi untuk Masing-masing batuan itu Harganya berbeda Nah Ini yang tadi saya bilang Untuk diboter Bahwa kedalaman laut itu akan berpengaruh Anda lihat ini mulai Semakin apa Agak flat itu pada kedalaman 3000 Water Kedalaman laut 3000 ya Jadi kalau udah 3000 ke bawah Itu dia mulai akan naik turunnya itu pelan Ini real data ya Kebetulan ini antara ini dengan ini berbeda Karena yang satu Kemungkinan diambil pada saat musim penghujan Which is itu lebih dingin Yang satu pas kemarau Jadi ini ada defleksi Tapi kalau Anda lihat data di bawah ini Ini sudah match satu sama lain Kalau Anda lihat disini Di laut dakal ya Kita menggunakan jack up Atau sering kita lah bilang Apa Drilling assisted rig Biasanya dia di atas platform itu Ada rig Kemudian dibantu sama support bars Untuk logistiknya Tapi kalau jack up Dia pakai kaki Biasa tinggal Itu biasa Semuanya ada disini Ada living quarternya disini Logistiknya disini Nah disini itu jack up itu Kakinya memang sudah menancap Ke kemat lainnya Ini pun biasanya maksimum cuma 500 feet Kalau lebih dari itu kita udah gak bisa Menggunakan jack up 500 feet itu kita sebut Type gorilla Tapi bukan tembako gorilla ya Jadi jack up itu punya type yang paling gede itu gorilla Kemudian semakin dalam Kita menggunakan Sebesa persibel Itu dia pakai murek Jadi Anda bisa bayangkan Kalau 4000 feet itu kira-kira 1000 meter lebih ya 1 kilo Kalau Anda harus Buang jangkar Atau narik Anchor Ini anchornya disini Terus ini murek lainnya Bayangkan 4000 meter Anda harus narik Berapa lama kita harus menghabisin waktu itu Biasanya Ini ada 6 Untuk kedalaman 6000an itu Sekitar 4 hari Bayangkan kan 4 hari Misalkan riknya harganya 100 juta Per day Ah sorry Bukan 100 juta Saya lupa nge-recreate itu Tapi yang jelas mahal sekali Jadi Untuk ini Biasanya Waktu saya kerja di Unocal Tahun 8 9 1 Itu saya masuk ke Dibotor Tahun 95 Untuk Menghindari Waktu yang Lama ini Biasanya kita Sebut Kita drop Pre-murek Namanya pre-murek Jadi waktu rik itu belum masuk Kita udah drop Murek Jadi murek sama anchor Anchor sama Murek lain itu disini Jadi nanti waktu riknya datang Kita tinggal narik Murek lain dari rik Baru di connect ke Yang pre-late mureknya tadi Jadi bisa Bisa Apa Bisa Ngirim Mungkin tiga hari yang lebih Kalau kita hitung Riknya yang mahal Ya saya Mungkin saya benar 100 juta dolar Pergi Kemudian Semakin dalam Kita menggunakan Yang namanya Trillship Dia gak menggunakan lagi Apa Anchor begini Tapi dia menggunakan Dynamic positioning Jadi dia pakai Transponder di bawah Terus kemudian ada Receiver di rik Nah dia bisa Apa Kayak GPS lah Kayak GPS Jadi dia tahu posisi Daripada rik itu Ini tadi Kalau rik kita disini Kita harus hati-hati Ini kembali lagi Masalah weather ya Di laut Karena Water circle Versus water depth Ini jadi kalau rik itu bergerak Ini Kalau sampai disini aja Itu kita masih oke ya Kita masih boleh drilling Tapi kalau udah di kuning Di daerah sini Kita harus hati-hati Apa yang harus kita lakukan Harus meninggalkan lokasi Dengan cara kita Disconnect risernya Nanti akan saya terangkan Tapi BOP nya masih di bawah Kita close BOP Disconnect riser Langsung pergi Kalau sudah disini Di merah Itu kita harus pergi Jadi kita harus disconnect Namanya evacuation Ini yang saya bilang Ini kalau pakai Apa Pakai Semi-summer symbol Ini Kalau Riknya itu moving Cukup jauh Ini riser ini bisa mengenai Yang namanya pontoon Pontoon itu untuk Posisi floatingnya Semi-summer symbol Jadi kalau Yang saya bilang Kalau ini sudah mendekati Ini kita harus disconnect Disconnect disini Namanya LMRT Disconnect disini Baru ring POV nya ditutup Baru kita pergi Karena kita udah gak bisa Apa-apa Biasanya weathernya itu Kalau di Galfo, Meksiko Itu biasanya Musim-musim Oktober gitu Itu udah mulai Istilahnya Banyak sekali Evacuation Karena Banyak sekali Typhoon ya Kalau disini disebut Typhoon Oke ini sedikit sekali Makanya Teknik perminyakan Harus diajarkan Geologi ya Masih diajari kan Geologi dasar Sedimentologi Stratigrafi Segala macam itu Itu ada fungsinya Buat kita Mestinya satu Yang Saya juga Mau diskusi Sama dosen disini Mestinya ada satu Yang Yang perlu Kita harus tahu Itu tentang Basic Geoseismic Atau seismic Supaya anda tahu Apa sih ini artinya Anda tahu sekarang Saya tahu kan Itu makanya Saya dalam hati itu Mestinya Waktu saya kuliah dulu Itu paling tidak Saya dapat basic Saya bisa baca Ini apa sih Kalau ini Bright spot gili Itu biasanya Itu Batuannya porus Kalau porus itu Mesti ada Terisi sesuatu Dia punya porositas Punya permeabilitas Either itu Isinya air Minyak Atau gas Nah disini Nanti kalau anda Jadi drilling engineer Kalau terutama Sekali untuk Di semua lah Di shallow Maupun di deepwater Itu Geologi saya akan Bikin semacam ini Jadi apa saja Nanti yang akan Kita tembus Jadi apa saja Yang kita tembus Contohnya seperti ini Ini itu mungkin Saya logis Jadi apakah saya Bisa nge-drill Di sini Dengan tanpa BOP Yang dimaksud Tanpa BOP Itu riserless Jadi riserless Jadi kit satri Itu masih Returnnya Atau Cuttingnya Itu balik Ke laut Bukan ke atas Karena belum ada riser Makanya disebut riserless Kalau riserless Kalau ini memang Benar-benar Selo gas Kita gak boleh Kita stop Pasang gasing Di sini Baru pasang BOP Atau Kita pindah lokasi Itu banyak sekali Pertimbangan Mungkin waktunya Gak cukup Untuk menerangkan Semuanya itu Tapi By the way Nanti Kalau ada bekerja Saya yakin Anda akan tahu Nah ini Seperti saya bilang Profile Profile Daripada Apa Botor-botom Atau Mudline Itu harus Kita pertimbangkan Kita gak boleh Grilling Yang profile Dari mudlinenya Itu Tajem Karena apa Nanti dia akan Berpengaruh Pada saat Anda Masang Wellhead Kalau Wellhead itu Maksimumnya Itu harus Satu Degri Kalau Lebih dari Satu Degri Kita harus Mempertimbangkan Gimana nih Mau diterusin Atau Ditinggal Kita Ngedril Berikutnya Artinya Kita geser Ke lokasi Yang Lebih dekat Yang Mempunyai Ini Kalau Anda Dari Di sini Ini Kurang Satu Degri Jadi Hampir Datar Gini Apa Permukaan Daripada Waterbottom Atau Mudlinenya Soalnya Kalau kita Nanti Sudah Ngedril Seperti ini Ini Susah Nanti Kita Kontrolnya Wellheadnya Mesti Akan Berpengaruh Kalau Wellheadnya Lebih dari Satu Negeri Nanti Waktu Anda Mau Nge BOP Itu Sulit Apalagi Nanti Setelah BOP Bisa BOP Bisa Nanti Didiskonek Waktu Anda Mau Masuk Masang Subsitri Untuk Production Itu akan Kesulitan Makanya Di Perminyakan Industri Oil Industri Ada Beberapa Company Yang Menyarankan Maksimum Baru Satu Negeri Wellheadnya WC Ini Yang Dipengaruhi Profile Daripada Mudline Ini Datar Kalau Anda Lihat Ini Kan Apa Iso Kalau Anda Pernah Diajar Ini Apa Pemetaan Dari Geologi Apa Si Namanya Sekarang Ya Itu Yang Ngeker Ngeker Itu Itu Kan Anda Bikin Petang Iso Pahan Itu Seperti Inilah Jadi Kalau Semakin Jarang Jarak Itu Berarti Dia Landai Kalau Jarak Garis Itu Semakin Sempit Dia Akan Tajem Nah Awalnya Awal Daripada Pekerjaan Drilling Engineer Itu Konsultasi Orang Geologis Atau Kita Sering Sebut GNG Dia Maunya Ngedrill Dimana Service Locasinya Kita Pilih Yang Mudline Agak Datar Kalau Sudah Ketemu Oke Berarti Saya Titik Disini Mudline Locasinya Disini Nanti Geologis Itu Akan Memberikan Ke Kita Target Target Sannya Itu Dimana Kalau Anda Lihat Ini Ini Adalah Target Sannya Baru Kita Ngomong Ada Orang Directional Company Gak Sini Alumni Gak Ada Ya Nah Nanti Kita Akan Berhubungan Sama Directional Company Ini Loh Saya Kasih Data Ini Data Saya Target Satu Target Dua Target Tiga Target Empat Baru Kita Bikin We're Planning Ya We're Planning Ya Jadi Kita Harus Mempertimbangkan Keras Atau Lembe Formasi Karena Kalau Formasi Masih Lembek Nanti Anda Akan Tahu Artinya Docleg Docleg Itu Kenaikan Sudut Setiap 100 Feet Itu Namanya Docleg Kalau Masih Lunak Kita Nggak Akan Bisa Apa Naikin Sudut Kita Sebut Inklinasi Itu Yang Tiga Degri Per 100 Feet Itu Sulit Biasanya Cuma Satu Degri Nanti Anda Akan Tahu Kalau Sudah Mulai Kerja Saya Cuma Sharing Degri Tahu 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 Terima kasih.